Terima kasih telah menonton Bagaimana, udah fit belum badannya? Eh, udah fit belum badannya? Udah fit belum badannya? Udah lah, udah pijat Semalam, nonton rambut Nonton Sela on 7, teman-teman Ini? Hampir Eh, ayo Mas, aku under control banget mas Aku under control, kenapa? Mas, kenapa? Mas, masuk, masuk Mas, masuk Mas, masuk, masuk Mas, masuk Mas, masuk Mas, masuk Mas, masuk Mas, masuk Seolah nonton konser Sela on 7 di Liquid Kok ya beruntung pas semuanya libur Mas, masuk Lihat Bali yuk Kayaknya jodohnya yuk kita Nonton Sela on rame Kebuk tangan semuanya Yaaa Wih Kebuk tangan karena hari ini Erick ada di Jok Eh Eh Berangkat kita, angkat Likit Yang paling Pecah siapa? Cuma yang pecah ya? Kebuk tangan Puk tangan Hahahaha Eh Hei Aku gak mabok, sumpah Perangkat Pega X Oke Oke, sebentar, sebentar Si, bro, lo, ayo Ayo Aku gak mabok, sumpah Tapi weh Aku bisa under control Bisa aku lakukan mabok, aku gak bisa pangak Masih pang jangan lupa ya Dipotong gaji yaaa Ngomong-ngomong tentang Salon Seven Salon Seven itu band Kebanggaan kota Yogyakarta Yang mungkin sekarang sudah menjadi kebanggaan Indonesia juga teman-teman Mudah saja bagimu Mudah saja untukmu Andai saja Cintamu seperti cintaku Masih ingat Waktu album pertama Salon Seven keluar Gak sepenuhnya orang Jogja itu Merestui adanya Salon Seven Banyak haters dari sini Di kalangan underground Satu-satunya anak pang yang motornya Ada stiker Salon Seven Ya cuma motor kuto Dibully dulu Ya dulu sempat ada lho Apa? Artis nasional itu yang paling kawas Faxi Lawn Seven Oh iya banyak Habis itu kan di Maliberul juga banyak yang jualan Salah Seven itu sebenarnya salahnya apa sih? Kok sampai ditimbungin segala Salahnya sukses men Ya itu Berarti kan banyak faktor irinya ya Aku sendiri punya kenangan spesial dengan mereka Selain lagu-lagunya ya Kalau lagu-lagunya jelas Menjadi soundtrack setiap mantan Setiap percintaan maksudnya Setiap kisah percintaan itu pasti agak jelas-jelasnya lah Dulu tuh Jangan kan punya bass Buat makan sehari-hari aku susah Suka waktu itu Dari awal Sampai album yang pertama Mangungnya lumayan rame Hampir sekitar tiga tahun Aku dibinjemin bass Adam Di Salah Seven Itu bener-bener lagu Pakai Yang itu kecelakaan seperti ini Ya JNL biru itu Sampai kecelakaan Dua air Bassnya itu Buengkok itu Pas di belakang itu Mungkin kalau gak ada bass Gak tau itu Jadinya penghubung gimana Orang truknya di belakang disini Dua bassnya itu Buengkok gini Tak tahu kok nadam-dam Tak melihat saya ya Bukulah enak Mau balikin dulu Bukulah asa Telang Waktu berjalan Kau kembali datang Tanyakan keadaanku Ku bilang Kau tak berhak Tanyakan hidupku Membuatku semakin terlupa Mudah saja Bukulah bagimu Mudah saja Untukmu Coba saja Berikanmu seperti lukaku Eh, ngomong-ngomong Bukulah Tadi siang itu ada orang Adelan mahasiswa dari Jakarta Mereka itu ngerjain Buat tugas akhirnya itu bikin Dokumenter tentang Sila On Seven Terus? Terus Kalau nggak salah Mas Adam ini nyebut Jadi tolak ukurnya Sila On Seven Keluar dari Major Labor dan Mau Indi itu Tolak ukurnya Endang skonti gitu loh Terus Iya, ada yang ngomong-ngomong Terus ambil gambarnya Sila On Seven Karena kemarin cuma ngobrol sama Mas Adam doang Terus Mas Adam ini ada janjian lagi gitu loh Dan ternyata janjiannya sama Pak Ian kemarin katanya gitu Oh, pantau dengan Pak Ian Jangan-jangan mau ikut Pak Ian lagi Hahahaha Aduh Kalau belian gimana belian? Kenapa? Menurut kamu gimana? Ternyata belian Ternyata belian Uuuu 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 Tahun 2002 Itu Aku masih pake Walkman Kelas 3 SMP Itu kemana-mana aku Walkman terus bawa kaset Kasetku itu Aku inget banget Ada 2 album Yang ada di tasku waktu aku kecelakaan sepeda motor Pertama album Sila On Seven 7 Desember Yang kedua albumnya tiket album pertama Nah, aku suka banget Sila On Seven waktu itu Terus aku suka banget tiket karena drummernya Boss Lempar! 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 LEMP đi! Tidak dengerin 2 album itu terus sampe ke atam aku semua lagunya Nah ternyata tahun 2004 kalau gak salah ya 2004 itu Apa namanya Drummer Posisi drummernya Isla Orsever digantikan oleh mas Brian Nah makin suka lah aku sama Isla Orsever Yang aku herankan adalah generasinya itu Sampai sekarang anak-anak SMA Yang aku kira mereka gak akan tau jaman-jaman Sepia Kok isu-isu ini ngerti Itu kan aneh Itu kan sudah generasi yang terputus kan Mereka nguliknya mundur Nah ya ternyata kok bisa-bisanya Adik-adik yang duduk di kelas SMA yang mungkin zaman Sepia itu dia masih TK Itu sekarang ngerti itu Tetap ngerti Tidak ngerti lah keluar punya jalan Mudah saja bagimu Mudah saja untukmu Andai saja Cintamu seperti cintaku Jangan lupa pakai setifin Oh iya Setifin dululah Sudah 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 sampai Sudah turun naik turun Lalu fakta terakhir tentang Salon Seven Mereka adalah band pertama Yogyakarta yang bisa go nasional Mereka adalah bandara Yogyakarta yang bisa-bisanya 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 Mereka adalah bandara Yogyakarta yang bisa-bisanya